Intro Usaha Ivan Gunawan mendapatkan cinta Ayu Ting Ting yang bagai bertubi-tubi ternyata malah menjadi bahan tertawaan Hussein Alatas. Sebab bagi Hussein, nasib Ivan sama dengan dirinya yang gagal menyentuh hati janda satu anak itu. Namun kegagalan Hussein tak terlampau getir dirasakan. Berbeda dengan kegagalan igun yang rasanya membuat milu karena usahanya yang sangat keras mulai dari memberi cincin berlian hingga gaun mahal. Itu yang membuat Hussein tak merasa kalah saing meski ia pernah disebut sebagai artis baru yang hanya bisa memberi cincin murah. Mau saya dibilang saya artis baru gitu kan Soalnya kan gue artis baru, dia kan artis baru gitu kan Kalau gue kan udah ngetop lama aja kayak gitu 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 kan Meskipun saya ngasih cincin murah gitu kan Ada yang ngasih cincin mahal gitu kan Tapi kan ditolak Ya buat apaan juga gitu ya Apa sayang bukan orang yang mau besar mulut ya Bukan orang yang suka banyak-banyak bicara di media ngejelekin orang lain Atau ngebanding-bandingin sama orang lain gitu kan Gue lama dia baru, dia lama gue baru gitu kan Gue banyak duit ya, dikit duitnya kayak gitu-gitu Gue bukan tipe orang yang suka kayak gitu Jadi buat gue mau orang yang bisa ngasih cincin cuma murah doang Atau orang yang bisa ngasih cincin 200 miliar Buat gue gak ada bedanya Kalau misalkan Ayu bilang enggak ya ditolak juga Iya kan Sama aja gitu Kenapa ditolak? Karena menurut gue Ayu gak cari itu gitu Ayu tuh gak cari cincin mahal, gaun bagusan kayak gitu-gitu Cincin ini saya pake, cincin yang saya kasih ke dia juga saya dipake Ya Alhamdulillah Soal memberi cincin, Ivan dan Hussein memang bagai bersaing Tapi Hussein yakin yang dibutuhkan Ayu bukan cincin dengan harga mahal Melainkan kenyamanan hidup karena menemukan sosok bapak bagi putri kecilnya Bilkis Ini yang membuat Hussein berusaha tidak dikejar tenggat dalam mendekati Ayu Ia juga sadar untuk sekedar memberi cincin Ayu lebih dari mampu Lalu benarkah semua dianggap hanya teman biasa oleh Ayu Tingting? Gue tau yang Ayu cari adalah sosok seorang bapak yang bener-bener bisa mengayomi Bilkis Begitu juga Ayu dan juga keluarganya gitu loh Gue udah firasat dari awal Kalau cuma dengan embel-embel cincin mahal, duit banyak dan juga gaun mahal Gak akan bisa merubah prinsip dia Itu sebabnya gue juga lebih ke arah memberikan sesuatu yang mengandung nilai sejarah dalam hidup gue gitu loh Bukan soal mahal atau Ayu, Ayu juga duitnya ga sedikit kok, dia bisa beli kalau dia mau Gue lebih pengen untuk membuat dia nyaman di posisinya dia Kalau memang dia merasa lebih nyaman Pengen sendiri dulu buat gue no problem aja dia masalah Ini desainnya lebih unik Karena saya kan manggil Ayu kan I Jadi ini ada huruf A sama huruf Y Jadi kalau misalnya digabungin, itu jadinya cantik banget Jadi kameramin jangan seri kalau ga pernah beliin gini buat pasang-pasangnya Hahaha Jadi ya, ya ini merupakan seri yang ketiga yang sudah jadi realnya Ya tau kan pernah megang-megang juga tangannya Jadi, oh kira-kira gitu Gak ada hubungan apa-apa sih, berteman aja biasa sama kayak yang lainnya aja Masa ya? Ya ampah salahnya saya berteman sama semuanya kan gini Ya belum tau, sekarang sih deket sama siapa aja Semuanya bersama baik, yaudah Saya ga bisa ngomong apa-apa sekarang Jalanin aja dulu di depan mata yang ada Itu kan ga tau jodoh, rejeki, semuanya kan di tangan sama kamu Jadi ya, jalanin aja yang sekarang gitu Atau kalau misalnya saya ngejalanin hubungan pacaran sama seseorang Juga pasti ga akan bisa ditutupin Hari ini juga saya ga pake semua aksesoris Ketinggalan Makanya kita polos banget Makanya kita beli anting gede banget nih Lupa, tadi lupa Persaingan diam-diam tampaknya terjadi antara Hussein dan Ivan Gunawan Tapi hingga kini Ayu masih inggan menjatuhkan kepastian cintanya Tapi yang mengejutkan tadi malam, Ivan Gunawan akan melamar Ayu Ting Ting Desember nanti Benarkah hal itu? Saya aja ga pernah Jadi buat saya, Pak Mali Kalau misalnya berhayal-hayal, gambar-gambar Selamat ya, selamat Enggak, ga bener, ga bener Orang PA, orang PA ngomong jadi dengerin Tapi kan temen-temen deket kayak gue Ya udah, temen-temen kan ada gila-gilaannya juga, ya kan Dia aja ngomong ga tau kapan dia bener, kapan engga, ya kan Jadi yaudah, boong, boong, boong Gue juga bukan tipe orang yang suka posting-posting bilang My family, gitu-gitu Akhirnya ditolak juga kan buat apaan Jadi mendingan biasa aja, santai aja Nah terus, lead it flow aja, asik aja Kalau emang Ayu ngerasa dia nyaman, pasti bakal jalan Gue terus terang tertarik sama dia Tapi gue tidak memaksakan diri gue untuk jadi pasangan dia, gitu Buat gue kenyamanan Ayu lebih penting daripada ego gue sih Sampai umur masih ada Ya karena jodoh ga pernah ada yang tau kok Temen-temen semuanya gitu kan Jadi ya Ya saya seneng aja lah, saya hari-hari ini seneng Saya jadi semangat buat saya kerja Semangat buat saya aktivitas gitu Itu aja Ya bisa dibilang karena Ayu Ya iyalah, kan Ayu kan orangnya baik Kalau orang jahat datang ke keluarga saya Saya tendang jauh-jauh Gak sih yang jelas kalau sekarang Kalau misalnya orang tua saya bilang udah Gak usah ya Gak suka sama ini sama ini Saya akan ngerti Saya akan menjawabin itu Pokoknya mintanya sama Allah dikasih yang terbaik Bisa jadi imam yang baik Semuanya dikasih yang baik Trauma sih pasti ada Saya gak bisa bohong Tapi kan tidak semuanya laki-laki seperti itu Jadi ya Harus bisa coba Saya yakin sekali juga teman-teman Pernah ngerasain hal yang sama Bebean atau telepon Abis itu senyum-senyum sendiri Pernah kan? Ya gitu kan? Ya jadi nikmatin aja Saya juga nikmatin gitu Karena Proses pengenalan itu kan dibutuhkan waktu yang panjang Gak kayak Oh harus besok Harus instan Harus apa Enggak lah gitu Ayu Ting Ting akan dilamar Ivan Gunawan Desember nanti Sepertinya Ivan tetap maju terus berusaha Demi mendapatkan hati ayu sampai titik darah penghabisan Namun kisah berbeda datang dari Sofia Muller yang tengah bahagia Sidang perceraiannya dengan Michael Villarreal Resmi diputuskan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan Lalu akankah jalan hubungannya dengan Aril akan semakin lempang? Mengapa Michael mengaku kapok menikah dengan publik figur? Resmi menggenggam status janda Sofia Muller melangkah pasti Perceraiannya dengan Michael Villarreal akhirnya sudah resmi ketuk palu Lantas benarkah Michael mengaku jerak menikah dengan selebritis? Lalu apa rencana Sofia Muller selanjutnya setelah resmi menjadi seorang janda? Benarkah Sofia kemarin ikut merayakan ulang tahun Aril? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.